Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kang Berimbu ya guys Simak pembahasan ini sampai habis agar kalian paham Sebelum Kang Berimbu bahasa langkah baiknya Kita semua saling menyapa dan saling mendoakan Semoga kita diberikan kesehatan dan kelimpah Jadi guys, bagi kalian yang belum subscribe Pencet tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kang Berimbu guys Oke langsung aja Kang Berimbu bahas Tentang kejadian yang lagi viral guys Yaitu kejadian di Ciamis Yang sangat menghebohkan warga blog Cimeo Yang dimana terlihat di dalam video tersebut Seorang lelaki membawa kantong goni guys Yang dimana di dalam goni itu adalah potong Dengan potongan daripada bagian tubuh istrinya sendiri guys Yang dimana dia telah melakukan pengelokotan terhadap istrinya sendiri Dan membagi-bagi bagian tubuhnya dengan sebilah pisau guys Dan kejadian itu sangat membuat gempar dan membuat takut warga yang ada Dan kronologinya adalah Dia itu sedang ditagih oleh penagih hutang guys Tetapi kemungkinan dia tidak mampu untuk membayarnya Dan menjadi keceksokan dalam rumah tangganya Yang warga mengetahui sebelumnya seorang istrinya itu Sempat mengalami pemukulan guys terhadap suaminya Yang pada saat itu suaminya meninggalkan dan mengambil sebilah pisau Dan mendatangi rumah istrinya Yang pada akhirnya istrinya berteriak meminta tolong Yang pada akhirnya bagian-bagian tubuh istrinya itu Dikumpulkan di dekat rumah tetangganya Yang di dekatnya ada pos guys Dan pada saat itu juga Kepala RT nya Juga sempat ditawari Daging di dalam bas kong guys Yang dimana daging itu adalah bagian dari tubuh istrinya sendiri Mengetahui hal itu Pak RT pun langsung lari Dan melaporkan ke polisi guys Dan akhirnya Pria itu ditangkap oleh polisi Oke hanya sekian saja yang dapat Kang Berimbu sampaikan Lebih dan kurang Kang Berimbu mohon maaf Bagi kalian yang mau melihat videonya Ada di kolom komentar ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!